Yang sama-sama kita berbundi, guru kita, Dr. Haji Matyaruddin S.M.A, yang sama-sama kita berbundi, mengambil peminat, seberang S.M.A, sanggrenat. Teman-teman semuanya, Alhamdulillah, disuruh kita banyak dengan keberan-keberan pelaksanaan kepada sebarang pagi hari ini. Jadi kita bisa menghubungi kembali dalam tangga, untuk kembali, saya mau ingatkan, ya, kita sudah, ya, semuanya, semuanya kita akan mendapatkan keberan-keberan selamat dari Ustazillah, ya, nantinya, semuanya bersama-sama kita, dalam keberan-keberan, dalam menurut ini generasi-generasi, ya, keberan-keberan. Insyaallah, Alhamdulillah nantinya akan memegangkan keberan-keberan di keberan-keberan hari, Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati Ustaz Ibn Ud dan juga As-Satib dan Usadrat yang dirahmati Allah SWT. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cerah setelah liburan dua pekan. Bagi yang libur dua pekan. Ada yang liburnya bergantian. Semoga liburannya barokah dan mendapatkan semangat baru untuk menghadapi tantangan berikutnya. As-Satib dan Usadrat yang dirahmati Allah. Nilai yang kedua yang dikembangkan di Al-Mahira itu ada yang ingat. Kalau yang pertama adalah keteladanan. Yang kedua, semangat berprestasi. Ya, semangat yang berprestasi. Itu nilai untuk semua Al-Mahira. Bukan untuk para murid atau para santri. Kita yang berada di dalamnya berusaha mengikatkan diri pada nilai itu. Sehingga kita berusaha mulai hari ini. Untuk bersama-sama merencanakan prestasi di masa yang akan datang. Saya awali dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanut takullaha waltandur nafsu maqaddamat seligod. Wattakullaha innallaha khabirun bima ta'amalun. Apa yang kita kerjakan pada saat ini. Apa yang kita hadapi sekarang. Sesungguhnya untuk persiapan di masa yang akan datang. Jadi sesungguhnya. Ayat ini sebetulnya sering dipakai dan digunakan untuk muhasabah. Muhasabah terhadap apa yang dilakukan di masa lalu untuk menghadapi masa depan. Tetapi ada hal yang sangat penting sesungguhnya dibanding mengingat dikroyat masa lalu. Atau juga mengingat ada istilah romansiyatun najah. Romantisme kesuksesan. Ada yang lebih penting daripada mengingat romantisme kesuksesan itu. Yaitu apa? Membangun kesuksesan pada hari ini. Yang lalu sudah berlalu. Selama ada kehidupan. Tidak ada jaminan. Masa lalu itu akan terus bersama kita. Atau memberi manfaat bagi diri kita. Maka ketika ada ayat yang mengatakan. La tubetilu sodakotikum bilman niwal ala. Boleh jadi sukses masa lalu itu bisa berhenti manfaatnya saat ini. Ketika kita keliru di dalam mengelolanya. Jendrung mengingat masa lalu. Membanggakan masa lalu. Kemudian juga sampai kemudian kita lupa bahwa hari ini itu. Sesungguhnya penentu di masa yang akan datang. Jadi ada romansiyatun najah. Romantisme sukses masa lalu. Tapi ada yang lebih penting. Ada yang lebih penting dari romantisme masa lalu. Itu adalah membangun kesuksesan pada saat ini. Mengisi hari ini untuk masa yang akan datang. Sehingga ada ungkapan ini dari ini ayatnya. Kemudian ternyata ada pesan. Ada seorang penulis dari barat itu mengatakan begini kalimatnya. Ya walaupun tidak 100% plek kalimatnya. Dia mengatakan bahwa. Bahwa aktivitas terbaik untuk menyiapkan masa depan. Adalah mengarahkan pikiran. Memfokuskan pikiran. Semangat serta tenaga. Pada upaya terbaik dalam menunikan pekerjaan hari ini. Jadi apa hal pekerjaan dan tanggung jawab hari ini. Ketika kita tunaikan dengan cara yang terbaik. Dan juga dalam rangka untuk menghasilkan yang terbaik. Hakikatnya adalah untuk menyiapkan masa yang akan datang. Nah itu kalimat dari. Sesungguhnya Allah melihat terhadap apa yang kita lakukan. Kita kadang khawatir dengan perhatian. Serta penglihatan orang terhadap apa yang kita kerjakan. Sehingga kita berusaha melakukan yang terbaik. Tetapi kadang keberadaan Allah tidak menjadi pertimbangan bagi kita. Di dalam melakukan yang terbaik itu. Sedangkan ayat ini mengatakan. Ketika kita berprestasi hari ini sesungguhnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatatnya. Dan menjadikan sebagai bukti bahwa. Esok hari kita layak untuk mendapatkan yang terbaik juga. Nah sekarang. Mulai hari ini dan juga beberapa hari ke depan. Kita akan berhadapan dengan realitas hari-hari. Dan hari-hari itu adalah saat yang tepat untuk melakukan yang terbaik. Guna mempersiapkan esok hari. Esok hari bagi kita bukan hari yang ditandai dengan Januari, Februari, Maret atau April. Esok hari bagi seorang muslim. Itu ditandai dengan kematian untuk kemudian masuk ke dalam hari akhiratnya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nilai semangat berprestasi ini coba kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Kalau kemudian beberapa saat yang lalu kita berhadapan dengan kesulitan-kesulitan. Dan kesulitan-kesulitan itu boleh jadi sampai pada tingkatan yang kita anggap sebagai musibah. Meskipun masyarakat ataupun di antara kita tidak menganggapnya sebagai musibah. Tapi tak masalah itu terjadi. Sebagai contoh misalnya. Ya sebagai contoh. Pas pertemuan makan terakhir. Ya makan bersama dengan para santri. Kemudian para santri mengumumkan. Guru-guru yang dianggap ada yang apa namanya. Dianggap favorit ada yang tidak favorit. Sebetulnya kalau dalam dunia pendidikan ini musibah. Guru dinilai oleh santrinya. Padahal seharusnya. Yang menilai siapa? Guru menilai santrinya. Tetapi memang kecenderungan zaman seperti itu. Karena dunia industri sudah masuk ke dalam dunia pendidikan. Sehingga para santri dianggap sebagai stakeholders yang dipuaskan oleh perusahaan. Bukan hanya di pesantren. Di kampus pun juga begitu. Bahkan tersistem. Bahkan diharuskan. Sebelum mahasiswa melakukan KRS. Kartu Rencana Studi. Pemrograman mata kuliah. Terlebih dahulu mahasiswa harus menilai dosennya. Jadi dosennya. Dosennya dinilai oleh mahasiswanya. Sedangkan mahasiswa itu punya ciri. Lebih seneng kepada dosen yang tugasnya tidak banyak. Nilainya murah. Betul atau tidak? Betul. Karena pelaku-pelakunya ada di sini juga. Yang mudah nilainya. Yang gampangan. Itu nilainya bagus biasanya. Nah hadirnya dirahmati Allah SWT. Tapi tidak mengapa. Sesungguhnya apapun yang menimpa kita. Termasuk musyrif dan musyrifah. Yang boleh jadi berhadapan dengan santri-santri. Plus berhadapan dengan para orang tua. Yang sangat dalam tanda kutip ya. Sangat cerewet dan lain sebagainya. Dan itu juga bagian dari musibah. Tidak jadi masalah. Coba ayat ini kita hadirkan dalam kehidupan kita. Saat berhadapan dengan tantangan-tantangan itu. Jadi orang-orang munafik itu. Mereka itu mengira. Kekalahan yang menimpa nabi dan kaumnya. Dan para sahabatnya. Merupakan keburukan. Ya. Jadi orang-orang munafik itu melihat. Ketika Rasulullah kalah. Wah ini keburukan bagi nabi dan kaum muslimin. Tapi ternyata Allah mengajari nabi dan juga para sahabat. Termasuk mengajari kita. Saat berhadapan dengan sesuatu yang menyulitkan hidup kita. Atau sesuai dengan yang tidak kita harapkan. Maka ada persepsi yang harus dibangun terhadap yang menimpa itu. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sikap. Ada persepsi kemudian ada sikap. Kalau terkait dengan persepsi apa. Apapun yang menimpa kita. Kata Allah. Illa ma kataballahu lana. Kata lana itu menunjukkan manfaat. Pasti ada manfaat. Bukan alayna. Jadi musibah yang menimpa kita itu bukan alayna. Tapi lana. Kekalahan yang dihadapi oleh Rasul dan umatnya. Itu pasti memberi manfaat. Illa ma kataballahu lana. Kecuali sesuatu kebaikan yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi musyrifah misalnya. Yang berhadapan dengan tantangan yang luar biasa. Terhadap yang dikelola. Anak-anak yang diamanahkannya. Yakinlah bahwa yang terjadi itu merupakan. Ma kataballahu lana. Pasti memberi manfaat. Pasti baik. Sehingga. Berbeda dengan persepsi orang-orang munafik. Berbeda dengan persepsi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang berusaha untuk mengalahkan Rasulullah s.a.w. Nah kemudian. Wa'allallahu fal yatawakalil mu'minun. Nah ini kaitannya dengan sikap yang ditunjukkan. Sebetulnya dalam Al-Quran ada lagi sikap-sikap yang terbaik. Dalam kondisi-kondisi sulit misalnya. Sampai dalam konteks kehidupan rumah tangga. Itu ada istilah-istilah menarik dalam Al-Quran itu. Saat menghadapi masalah apa sikap terbaik. Satu Sobrun Jamil. Yang kedua Sofkun Jamil. Yang ketiga Hajrun Jamil. Dan yang keempat Sarohun Jamil. Kalau berhadapan dengan masalah. Sabar yang indah. Melupakan dan memaafkan yang indah. Kemudian Hajrun Jamil. Berpisah untuk sementara yang indah. Kalau tak berpisah seterusnya. Sarohun Jamil. Nah ini ketika menghadapi hal-hal yang sulit. Dengan sikap-sikap yang indah seperti itu. Kemudian Hajrin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selanjutnya. Tantangan-tantangan yang sudah kita hadapi. Kita anggap bagian dari nikmat yang dianugerahkan oleh Allah. Sehingga kita tidak berputus asa untuk melakukan yang terbaik di masa yang akan datang. Tetapi kebaikan-kebaikan prestasi dan keunggulan itu sesungguhnya. Merupakan karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya ayuhal ladhina amanu ta'kullaha wa'kulu kaulan sadidah. Yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dunubakum. Yuslih lakum a'malakum. Kita kalau mengandalkan ilmu kita di dalam menunikan tugas. Sulit. Ilmu kita terbatas. Bahkan kadang ketika kita mendasarkan penyelesaian masalah dengan ilmu yang kita miliki. Kadang solusinya itu parsial. Solusinya itu tidak integral. Kadang bersifat tambal sulam. Sehingga yang kita perlukan adalah ma'unatullah. Pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk membangun prestasi atau sukses di dalam menyelesaikan masalah-masalah. Maka merencanakan prestasi itu hadirin yang dirahmati Allah adalah. Berusaha memenuhi syarat-syarat yang diinginkan oleh Allah. Agar prestasi itu diturunkan oleh Allah pada diri kita. Secara individu maupun tim. Apa kemudian syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya adalah kita memiliki al-qiyamu. Al-qiyam tas tahikun najah. Yang kedua kita punya al-manhaj yastahikun najah. Yang ketiga kita punya an-nidham yastahikun najah. Yang keempat al-jama'atu tas tahikun najah. Dan yang kelima adalah al-ghayatu tas tahikun najah. Lima syarat ini yang kita perlukan di dalam kerja-kerja kita ke depan. Agar hadirin yang dirahmati Allah. Allah menurunkan kesuksesan untuk diri kita. Yang pertama adalah nilai. Yang kedua konsep. Yang ketiga sistem. Yang keempat tim. Dan yang kelima adalah tujuan. Kelima hal ini yang kita perlukan untuk menurunkan min harobaniya berupa prestasi tadi itu. Al-qiyamu nilai-nilai. Nilai-nilai ini berhak untuk bagaimana nilai apa yang harus kita hadirkan agar kita berhak mendapatkan prestasi dari Allah. Kemudian konsep apa yang harus kita jalani agar konsep ini layak untuk mendapatkan prestasi dari Allah. Demikian pula dengan sistem. Demikian pula dengan tim. Demikian pula dengan tujuan. Nah ini satu persatu kita coba kaji hadirin yang dirahmati Allah SWT dalam upaya untuk meraih prestasi yang merupakan nikmat dan karunia Allah SWT. Oke. Terkait dengan al-qiyam. Terkait dengan nilai. Ya. Kita diajarkan sedari awal kalau kita mengkaji hadis Nabi SAW. Dalam hadis arba'in itu. Oke. Dalam hadis al-arba'in. Itu ada hadis tentang ihsan. Hadis yang pertama tentang apa Bapak Ibu? Tentang niat. Bunyinya bagaimana? Innamal a'malu biniya. Itu biasanya hadis pertama dan yang terakhir dihafal misalnya. Innamal a'malu biniya. Setelah itu hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasul yang dikutip oleh Imam Nawawi itu ada tentang al-ihsan. Ihsan. Ihsan ini menjadi nilai dasar untuk membangun prestasi atau menurunkan prestasi dari Allah SWT. Dan Allah memerintahkan kepada kita. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan ihsan. Nah ada diantara ulama yang mengatakan adil itu prakteknya dalam bisnis. Kalau ihsan itu prakteknya di dalam muamalah sosial. Jadi ada muamalah sosial dan ada muamalah bisnis. Kalau muamalah bisnis itu sama, adil. Saya bayar, saya dapat. Nah itu. Sebesar yang saya bayarkan, saya mendapatkan. Kalau ihsan itu amal sosial. Tetapi ada juga, hadirin yang dirahmati Allah. Seorang antitafsir Syah Syahrawi itu membedakan kata-kata adil dan ihsan. Bagi beliau begini. Adil itu menunekan sebesar yang menjadi tanggung jawab. Kalau ihsan menunekan lebih besar daripada tanggung jawab. Contohnya begini. Kalau saya diharuskan kerja dari jam 8 sampai jam 4 dan itu saya penuhi. Maka saya adil. Tetapi ketika saya menambah waktu, maka disebut dengan ihsan. Ketika saya berkewajiban untuk membayar 1 juta. Dan ketika saya bayar 1 juta dengan kerja yang dilakukan oleh seseorang. Maka itu adil. Tetapi ketika saya memberi lebih dari yang seharusnya itu. Itu berbuat ihsan. Demikian pula Rasulullah SAW ketika berhutang satu ekor onta. Dan ternyata tidak ada onta yang setara di dalam mengembali. Untuk dikembalikan. Dan adanya yang lebih bagus. Nabi mengatakan gak apa-apa. Bayarkan dengan yang lebih bagus itu. Karena orang yang terbaik diantara kalian adalah. Ahsanuhum koloan. Jadi melunasi yang lebih baik. Selama tidak dijanjikan dan tidak disyaratkan. Tidak menjadi riba. Dan itu diperkenankan. Nah, hadirnya dirahmati Allah SWT berarti. Untuk membangun prestasi dengan landasan ihsan. Nilai ihsan ini adalah. Kita berupaya dan berusaha untuk memberikan lebih dari yang seharusnya. Kalau dalam konteks ibadah itu tidak hanya yang wajib yang kita tunaikan. Yang sunnah juga kita tunaikan. Dalam konteks kerja-kerja kita. Dan juga mengabdi bersama-sama. Menjaga amanah putri-putri yang diamanahkan pada kita. Dengan ihsan ini kita mencoba memberikan lebih. Lebih pikiran kita. Lebih waktu kita. Lebih tenaga kita. Dan lain sebagainya. Nah, kalau itu dilakukan hadirnya dirahmati Allah. Maka ini tergolong al-qiyam. Tastahikun najah. Ini adalah nilai. Yang kemudian berhak untuk menurunkan prestasi yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Nah, ihsan yang menjadi nilai yang tertinggi itu kemudian. Itu punya beberapa unsur. Apa unsur dari ihsan itu? Satu, ikhlasun niyah. Yang ketiga, it's konul amali. Dan yang ketiga, jaudatul adai. Dan yang keempat, al-murakobah. Itu ihsan. Ihsan itu mengandung ikhlasnya niat. Terkait dengan motif. Kemudian, it's konul amali. Terkait dengan proses yang dilakukan. Bekerja sebaik mungkin. Sebagaimana sabda Nabi bahwa Allah itu senang kepada seseorang di antaramu. Bila melakukan sesuatu, melakukannya dengan sebaik mungkin. Kemudian, jaudatul adai. Kaitannya dengan hasil. Jadi, hasilnya merupakan hasil yang tingkat jaudahnya. Kualitasnya. Kalau orang Jepang itu. Orang Jepang itu punya filosofi QCD. Quality Cost and Delivery. Kualitas terbaik. Diupayakan costnya itu terendah. Dan berupaya di transfer atau diberikan di delivery secara tepat waktu. QCD Cost. Quality Cost and Delivery. Padahal orang-orang Jepang itu mereka tidak punya prinsip ataupun nilai seperti yang disebutkan oleh Al-Quran. Al-Quran itu penuh dengan kualitas. Ada istilah ehsan. Ada istilah tajwid. Jawadayu jawidu tajwidan. Kemudian ada istilah-istilah al-hakim. Kita mengambil inspirasi dari Asma'ul Husna. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat. Jadi ahkamah yuhkimu ihkaman. Itu merupakan konsep-konsep syar'i, Qur'ani, hadis bahkan terinspirasi dari Asma'ul Husna. Untuk melakukan yang terbaik. Jawadatul ada. Kemudian ada murokobah. Murokobah itu. Anta'budallaha ka'annaka taroh. Fa'in lam takun tarohu fa'innahu yaroh. Kita beribadah, kita bekerja. Seolah-olah melihat Allah. Dan bila kita tidak melihatnya. Yakin Allah melihat dan mengawasi ibadah dan pekerjaan kita itu. Nah ini disebut dengan bagian dari al-qiyam. Tastahikun najah. Kemudian yang kedua terkait dengan nilai itu adalah qimatut tanafus. Berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabikul khairan. Nah kalau al-Quran itu untuk perlombaan. Kata dan kalimat yang digunakan itu adalah kalimat al-musaro'ah. Wal-munafasah. Al-musaro'ah, al-munafasah, al-musabakoh. Bukan al-musaro'ah. Ya bukan al-musaro'ah. Al-munafasah, al-musabakoh. Kemudian juga al-musaro'ah. Itu hadirnya dirahmati Allah SWT. Kalau di istilah mungkin dulu pernah saya sampaikan. Di mata pelajaran olahraga itu dibedakan antara pertandingan dan perlombaan. Perlombaan semua peserta mengarah pada satu titik. Ya itu perlombaan. Semua ingin menuju ke sana. Sehingga apa? Sehingga hadirnya dirahmati Allah yang terjadi. Ya walaupun mungkin saja terjadi ya. Satu sama lainnya itu berusaha untuk bermain secara fair dan tidak menjegal atau memukul atau menggagalkan lawannya. Beda dengan pertandingan yang memang berhadap-hadapan dan saling mengalahkan. Pertandingan sepak bola saling mengalahkan. Pertandingan bola volley begitu juga. Nah sedangkan bahasa yang dikembangkan oleh Al-Quran. Bagi orang muslim yang ingin unggul dan mendapatkan prestasi dari Allah. Adalah nilai kompetisi dengan kalimat. Walaupun ayatnya ini konteksnya tentang surga. Tentang kehidupan akhirat. Tapi jangan lupa bahwa apa yang kita kerjakan hari ini sesungguhnya lil-ghod. Untuk esok hari yaitu meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, فَبِذَلِكَ فَلْيَتَنَفَسِلْمُتَنَفِسُونَ Kalau kita ingin memperbutkan surga, kita kan tidak mengejar surga itu. Tetapi kita bekerja pada saat ini. Dan kerja kita pada saat ini itu adalah berkompetisi untuk bisa mendapatkan surga itu. Nah, jadi misalnya Ustaz فَبِذَلِكَ فَلْيَتَنَفَسِلْمُتَنَفِسُونَ Itu kan konteksnya nanti di akhirat. Kalau dihadirkan dalam konteks kerja, apa mungkin? Mungkin sebab kerja kita itu untuk mengejar akhirat. فَبِذَلِكَ فَلْيَتَنَفَسِلْمُتَنَفِسُونَ Kemudian, ma'asyur muslimin, hadirnya rahmati Allah. Winning konsep. Al-manhaj yastahikun najah. Bahwa konsep yang kita bangun adalah konsep yang layak untuk mendapatkan kemenangan dan prestasi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ambil konsep guru saja. Saya ambil dari konsep guru. Kalau konsep murid, sekarang kan sudah tidak lagi ketemu kata murid. Kalau dulu ada murid, kemudian ada siswa, kemudian sekarang menjadi apa? Peserta didik. Ini sebenarnya ada filosofi yang berbeda. Kalau murid dari kata-kata aroda yuridu. Muridun orang yang punya keinginan. Jadi tekadnya kuat. Sekolah itu betul-betul ingin mencari sesuatu. Tapi sekarang peserta. Peserta. Peserta lomba. Peserta didik. Tapi kita ganti. Buat murid. Kalau guru hadirnya yang nirfati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa. Bahwa konsep guru bagi seorang muslim itu. Bukan sekedar pekerjaan. Ya. Guru itu bukan sekedar pekerjaan. Tetapi di dalam kata guru itu. Ada tawhid, ada ibadah, dan juga ada tujuan yang diharapkan. Ada seorang tokoh dia itu. Bukan tokoh ya. Orang yang pertama kali bisa sampai di puncak Himalaya. Nah biasanya orang kalau ingin mendaki ke puncak Himalaya. Itu pasti ada pemandunya. Pemandunya disebutkan serpa. Serpa itu jalannya di depan. Yang dipandu berada di belakang. Seharusnya yang sampai di puncak dulu siapa? Serpanya. Tapi kenapa kok bukan serpa yang sampai di depan? Dia ditanya serpa. Anda sebagai pemandu kan berjalan di depan. Seharusnya anda yang mencapai puncak duluan. Bukan yang anda pandu. Kenapa kok bukan anda? Dia bilang. Tujuan saya itu memandu dia untuk sampai pada cita-citanya. Jadi menjelang satu langkah untuk sampai puncak. Tidak saya berhenti dan saya bersilahkan dia untuk sampai puncak. Nah para guru juga seperti itu. Ya. Para guru itu hadirnya rahmat Allah SWT. Mengantarkan murid-muridnya dan santri-santrinya. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi sesuai dengan yang mereka cita-citakan. Kalau misalnya di antara santri kita. Ada yang ingin menjadi dosen. Seharusnya yang jadi dosen duluan siapa? Gurunya. Tapi kenapa kok guru tidak menjadi dosen? Karena selangkah sebelum sampai puncak itu. Guru itu berhenti. Mempersilahkan ya Pak. Mempersilahkan muridnya untuk maju. Nah hadirnya rahmat Allah SWT. Tetapi upaya seperti ini. Tidak akan memberikan nilai yang berarti apabila. Ya. Dan tidak akan mendatangkan prestasi yang berasal dari Allah SWT. Apabila motifnya salah. Caranya juga salah. Dan tujuan yang diharapkan juga keliru. Maka kita tetapkan pada hari ini. Sebagai guru. Ataupun sebagai pengajar. Apapun namanya yang kita berada di dalamnya. Bahwa Tauhid kita jadikan sebagai motif utama kita di dalam melangkah. Tauhid itu identik dengan keimanan. Dan ternyata keimanan itu intinya adalah amanah. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang sahih. Al-mu'minu man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Mu'min itu yang bisa dipercaya menjaga jiwa dan harta orang lain. Ada sekitar nanti berapa ribu Pak? Seribuan ya. Ada seribu. Seribu jiwa yang dititipkan kepada kita. Ini enggak sedikit ya. Seribu. Seribu jiwa. Artinya ada peluang untuk membangun keimanan. Yang tidak didapat oleh orang-orang. Yang tidak berinteraksi dengan nyawa-nyawa seperti ini. Oke. Nah ini kata-kata sebagai peluang tadi. Kemudian juga hadirnya yang terahmati Allah. Guru itu bagian dari ibadah. Dan ini agar tadi. Agar prestasi itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai minharub baniya. Ya sebagai minharub baniya. Ibadah ada dua makna. Makna yang saya gunakan adalah makna umum. Kata Syekhul Islam belum mengatakan ibadah itu adalah setiap perkataan dan perbuatan yang dirilai dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengajar, ketika kita menunaikan tugas. Harapannya adalah yang kita kerjakan itu bukan dalam rangka untuk dicintai oleh santri-santrinya. Sehingga kemudian di akhir semester guru-guru mendapatkan penilaian. Oh ini guru yang seperti ini. Ini guru yang seperti ini. Bukan. Ya bukan. Tetapi agar dicintai dan dirilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir untuk guru dan musrif-musrifah yang kemudian oleh santri dinilai dengan nilai-nilai yang dalam tanda kutip. Ya tidak baik. Jangan khawatir. Karena jangan kemudian merasa wah ini anak-anak ini gak sopan. Jangan begitu. Kita anggap ini bagian dari tantangan bagi kita untuk mendapatkan cinta dan rilo dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian untuk menyiapkan pemimpin nanti akan saya uraikan pada slide yang lain. Yang ketiga adalah Al-Nidham yastahikun najah. Sistem yang kita bangun adalah sistem yang layak untuk mendapatkan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam Al-Quran itu kemenangan, prestasi, kesuksesan, keunggulan itu pasti diberikan kepada orang-orang yang beriman. Tetapi ada kaedahnya. Kalau di dalam Al-Quran, Nasrun minallah itu ada kaedahnya. An-Nasru minallah. Kaedah pertama. An-Nasru minallah. Kemudian An-Nasru lil mu'minin. Yang ketiga An-Nasru bil mu'minin. Ya. Waman Nasru illa min indillah. Kemenangan keunggulan prestasi itu dari Allah. Waman Nasru illa min indillah. Kemudian. Pertolongan Allah, sukses, keunggulan itu diberikan kepada orang-orang beriman. Ya. Yang ketiga. Kemenangan prestasi itu diberikan oleh Allah secara langsung atau melalui orang-orang yang beriman. Huwa lazi ayyadag bin nasrihi wa bil mu'minin. Ya secara langsung dari Allah maupun dari orang-orang yang beriman. Tetapi hadirnya rahmati Allah. Kalau kemudian kita bertanya, katanya kemenangan prestasi keunggulan itu oleh Allah diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ya betul. Tetapi kenapa orang-orang yang beriman itu tidak mendapatkan kemenangan keunggulan seperti yang dijanjikan. Masalahnya sistem yang dikembangkan layak nggak untuk menerima kemenangan dan prestasi itu. Dalam konteks kelembagaan, dalam konteks pesantren yang saat ini kita berada di dalamnya. Kita berupaya, hadirnya dirahmati Allah, menyiapkan satu kondisi melalui sistem yang dibangun sehingga layak untuk mendapatkan prestasi keunggulan kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa di antaranya? Di antaranya kita kembangkan syurah. Segala sesuatu kita putuskan bersama. Segala sesuatu kita bicarakan bersama. Wa amruhum syurah bainahum wa syawirhum fil amr dan sebagainya. Nah, kata syurah ini hadirnya dirahmati Allah berarti ada kebersamaan. Untuk hal-hal yang kecil saja terkait dengan masalah yang dihadapi oleh para santri. Untuk dihadapi oleh para santri. Meskipun misalnya saya punya 10 anak yang berada di bawah saya. Kemudian 10 anak ini ada yang berhadapan dengan masalah. Jangan ditinggalkan sendiri. Jangan dianggap kemudian ini hanya tugas yang punya tanggung jawab itu saja. Tapi kebersamaan. Nanti kaitannya dengan winning team tadi itu. Terkait dengan ini. Tetapi kita bicarakan bersama. Kita diskusikan bersama. Wa syawirhum fil amri. Demikian pula distribusi tugas baguna membangun komitmen bersama. Mesti ada tauzir. Ada tauzir. Ada distribusi. Ada pembagian tugas. Nah, pembagian tugas ini bukan berarti mengurangi pemenang. Tidak. Agar untuk memudahkan di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Misalnya. Kedepan kita punya ide dan punya keinginan. Bahwa ada pelajaran bahasa Arab nanti dikelola oleh bagian bahasa. Ya. Ada keagamaan nanti dikelola oleh pesantren dan sebagainya. Ini sesungguhnya polanya adalah pola distribusi tugas. Polanya tauzirul amal. Seperti yang dipraktekan di UIN. Di UIN itu ada pelajaran bahasa Arab. Jadi pelajarannya reguler. Atau juga karena mahasiswa semester 1 dan 2 itu. Waktu yang diperlukan dalam belajar itu cukup panjang. Tidak dari jam 8 sampai jam 12. Tetapi 24 jam berada di pesantren atau di ma'ahat. Sehingga kemudian untuk bahasa Arabnya dikelola oleh siapa? Dikelola oleh PKPBA. Istilahnya begitu. Atau markas luwohnya. Ya. Dikelola oleh markas luwoh. Prinsipnya seperti itu. Demikian pula untuk bahasa Inggrisnya tidak dikelola oleh fakultas atau prodi. Prodi tidak mengelola bahasa Arab. Ya. Prodi ekonomi misalnya tidak mengelola bahasa Arab. Karena. Kalau guru bahasa Arab itu kemudian humbisnya di ekonomi. Malah akreditasinya jelek. Ya. Sebagai contoh. Saya ini ekonomi Islam. Keislaman. Tapi humbis saya diakutansi. Ketika dihitung oleh asesor. Berapa dosen tetapnya. Ya. Waktu itu dokternya dua. Laki-laki sama-sama keislaman. Yang akutansi belum ada dokternya pada saat itu. Apa kata asesor? Loh. Seharusnya. Humbis akutansi ya dosen akutansi semua. Begitu. Humbisnya. Humbis akutansi semua. Tidak dihitung itu. Meskipun ada dokter dua. Tidak dihitung. Ya. Nah. Demikian pula. Misalnya. Kalau guru bahasa Arab. Kemudian kok humbisnya di fakultas Saintec dan sebagainya. Ya ini dari si akreditasi gak dihitung. Ini kan mengurangi nilai. Mengurangi nilai. Sehingga kemudian. Ada tersendiri. Untuk pelajaran bahasa Arab BKPBA. Bahasa Inggris BKPBI. Bahkan dulu pernah. Ada satu mata kuliah. Yang ini mata kuliah wajib. Tidak dikelola oleh fakultas. Tidak dikelola oleh prodi. Justru dikelola oleh laboratorium. Kebetulan waktu itu saya pernah jadi sekretaris dan juga ketuanya. Laboratorium Ulul Albab. Ada satu mata kuliah. Jadi itu hal yang biasa. Dalam rangka apa? Distribusi. Distribusi tugas. Sesuai dengan kompetensinya. Untuk penilaian yang baik. Tadi mengantisipati prestasi tadi itu. Ya. Prestasi gambaran dari luar. Nah. Tetapi meskipun ada distribusi. Untuk meraih prestasi. Hadirnya rahmati Allah. Ini ada winning team. Al-Jama'atu rastahikun najah. Team. Seperti yang saya gambarkan tadi. Kalau misalnya. Satu musyrifah mengelola 20-30 orang. Taruhlah kemudian misalnya. Dari 30 orang ini. Ternyata. Banyak masalah dari sini. Kemudian. Yang lain. Jangan sampai ada perfikiran. Alhamdulillah. Bukan binaan-binaan saya yang bermasalah. Jangan begitu. Ini ciri-ciri sulit untuk mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Jangan sampai kita ini menghambat turunnya pertolongan kepada Allah. Karena tidak ada amal jama'i. Karena tidak ada kerja tim. Sedangkan. Yadullahi ma'al. Yadullahi ma'al jama'al. Ya. Jadi hadirnya rahmati Allah SWT. Apalagi kemudian dengan mengatakan. Wis ini dipindah kesini. Jangan Ustaz saya sudah nyaman ini dengan anak buah saya. Ya. Jadi. Ini tanggung jawab bersama. Ini. Kita berharap mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau kita menyelesaikan masalah sendiri dengan manusia yang kita hadapi. Santri-santri. Sulit. Yang kita butuhkan adalah. Yusleh lakum a'ma lakum wa yakfir lakum dunubakum. Siapa yang melakukan islah? Allah SWT. Nah. Kapan islah itu diturunkan oleh Allah SWT? Ketika tim ini bekerja dengan baik. Ini adalah anak kita bersama. Anak kita semua. Demikian pula. Yang punya kelas SMA. Bukan berarti yang SMP bukan anaknya. Sama yang SMP juga. Anaknya juga. Yang bertanggung jawab di SMP begitu juga. Itulah urusannya yang SMA. Bukan begitu. Ya. Yang kita harapkan itu adalah. Al-Jama'atu Tastahikun Najah. Ada tim. Dimana tim ini menjadi wasilah dan sarana. Karena turunnya pertolongan dari Allah SWT. Kuncinya ada di dalam amal jama'i. Kenapa kok harus ada amal jama'i? Karena kekuatan sektoral yang terbatas. Kita ini terbatas. Ya. Kalau kata hadis Nabi dalam hadis yang suha'i. Al-mu'minu qawiyun bi'akhihi. Mu'min itu kuat karena saudaranya. Atau dengan saudaranya. Saya pernah berkunjung ke seorang sheikh. Beliau. Pakar ya. Pakar dalam sejarah. Buku-buku beliau tentang sejarah Al-Quds juga banyak. Beliau pernah berpesan begini. Waktu saya ke rumah beliau. Beliau menyampaikan kalimat. Kalimat yang saya ingat sampai sekarang. Kata beliau itu. Pentingnya kebersamaan. Dan juga pentingnya surah tadi itu. Kata beliau. Lilmar'i mir'atun turihi wajhahu. Waya rakofahu bijama'i mir'ataini. Lilmar'i mir'atun turihi wajhah. Seorang yang punya satu cermin. Satu cermin ini hanya bisa menunjukkan wajah dia. Tetapi ketika dengan dua cermin. Dia bisa melihat tengkuknya. Seperti apa? Tukang cukur. Tukang cukur itu setelah selesai bagaimana? Cermin ditaruh di belakang. Waya rakofahu bijama'i mir'ataini. Dengan menggabungkan dua cermin. Kita bisa melihat tengkuk kita. Artinya apa? Masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau kita selesaikan dengan kesendirian kita. Parsial. Perlu melibatkan teman. Dan perlu membantu-membantu teman. Ya. Karena diri kita bukanlah pribadi yang utuh. Padahal pekerjaan menuntut sempurna. Nah. Sehingga perlu ada jalinan bersama. Untuk kebaikan itu. Allah memberikan gambaran. Jangankan untuk kebaikan. Untuk keburukan saja. Orang itu juga kerja tim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang yang tidak beriman begitu juga. Ba'duhum awliya'u ba'd. Saling nolong satu sama lainnya. Jadi kerja tim ini. Faridah syari'iyah. Dorurah basyari'iyah. Dan juga sekaligus fitrah kauniyah. Ya. Faridah syari'iyah diharuskan, diwajibkan. Kewajiban agama. Ya. Faridah syari'iyah. Faridah syari'iyah. Kemudian dorurah basyari'iyah. Kita membutuhkannya. Kebutuhan manusia. Sampai-sampai hadirnya. Alhamdulillah. Di hadapan kita ada gorengan. Bagi yang masih ada. Kalau tidak ada berarti tinggal piringnya. Gorengan ini melibatkan berapa pihak? Berapa orang? Banyak. 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 Yang nanam pisang. Yang nanam singkong. Yang manen pisang. Yang manen singkong. Penjual tepung dan sebagainya kan. Ya. Padahal hanya gorengan. Ya. Jadi. Dorurah basyari'iyah. Dorurah basyari'iyah. Ini kebutuhan kita. Karena keterbatasan. Dan juga sekaligus fitroh kauniyah. Secara fitrah alam semesta ini membutuhkan satu sama lainnya. Tanaman itu tidak akan mungkin tumbuh. Kalau tidak ada medianya. Medianya bisa tanah. Bisa juga air. Kalau agroponik dan sebagainya. Tergantung jenis tanamannya. Tetapi memerlukan media. Saling membantu satu sama lainnya. Demikian pula. Tanah itu bisa tandus. Tak menghasilkan. Kalau tidak ada tanaman sama sekali. Sebab tanah itu tidak mampu menyerap dengan baik. Tidak mampu menahan. Menahan air. Nah. Jadi fitroh kauniyah. Kemudian. Jadi. Alhamdulillah. Ini winning team. Jadi. Al-jama'atu. Tastahikun najah. Membutuhkan. Membutuhkan. Amal. Jamai. Kerja bersama. Semangat yang dibangun itu apa? Kalau orang Arab. Orang Arab itu. Walaupun mungkin konteksnya bahasa bahasi ya. Tapi mungkin juga tidak dibawa bahasa bahasi. Terhadap saudaranya itu selalu mengatakan kalimat. Ayuh khidmah. Ya. Ayuh khidmah. Apa artinya? Apa yang bisa aku bantu? Sebetulnya bukan hanya orang Arab. Orang asing. Orang Eropa pun begitu juga kan. Kalau ketemu kadang. Ayuh khidmah. Dengan bahasa Inggris tentunya. Apa yang bisa dibantu? Nah. Di dalam konteks kerja. Kalau dalam dunia pesantren itu. Sebetulnya ada kaedah. Man khodima khudim. Ya. Man khodima khudim. Siapa yang melayani akan dilayani. Siapa yang membantu akan dibantu. Ya. Siapa yang membantu akan dibantu. Dan sebetulnya kaedah ini selaras dengan hadis Nabi SAW. Ya. Wallahu fi awni al abdi. Makan al abdu fi awni akhi. Jadi kaedah ini selaras dengan sunnah Nabi SAW. Jadi boleh jadi hadirnya dirahmati Allah SWT. Kalau misalnya saya menangani 30 anak. Dan Alhamdulillah aman-aman saja. Mereka dalam keadaan aman itu. Bukan prestasi pribadi kita. Karena saya menangani mereka. Atau mengawasi. Boleh jadi. Karena kebaikan. Bantuan. Khidmah. Yang saya berikan kepada teman-teman saya. Atau kemudian kepada orang lain. Dan sebagainya. Sehingga. Kita dibantu oleh Allah. Allah untuk menjaga anak-anak kita ini. Yusleh lakum a'malakum wa yagfir lakum lunubakum. Yang terakhir. Hadirin yang dirahmati Allah. Al-gwayatu tastahikun najah. Ya. Winning goal. Tujuan. Dimana tujuan ini layak untuk mendapatkan. Mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Ingat. Sekarang. Dalam mengelola dunia pendidikan. Kita digoda. Godaannya apa? Godaannya adalah. Dianggap pendidikan itu sebagai pabrik bagi dunia industri. Nah ini perlu. Ini godaan dunia pendidikan. Ya. Godaan dunia pendidikan itu adalah. Mendidik anak untuk menjadi karyawan. Mendidik anak untuk menjadi pegawai dan lain sebagainya. Nanti tidak ada lagi IPA dan IPS. Kenapa? Karena sepertinya pekerjaan ke depan itu tidak memerlukan itu semua. Sebab apa? Boleh jadi kehidupan nanti itu kan saling terkait. Ya saling terkait. Sehingga misalnya. Anak di fakultas. Misalnya saya kuliah di fakultas ekonomi. Kalau di baratnya sudah dilakukan. Gak jadi masalah mengambil mata kuliah di Scientech. Tapi kalau sekarang belum memungkinkan. Kenapa? Karena sistemnya belum terbangun. Sehingga kemudian. Nggak boleh. Fakultas. Sampai jurusan akutansi kok ngambil komputer di situ. Padahal. Komputer dengan akutansi itu terkait apa tidak terkait? Ya terkait. Terkait. Kemudian juga. Dan dunia s.w.t. Berikutnya apa? Yang mengambil bisnis syari atau dimuamalah. Misalnya hukum keluarga. Nanti terkait gak dengan prodi matematika? Terkaitnya gimana? Menghitung waris. Menghitung waris. Kemudian nanti terkait gak dengan komputer? IT. Terkait. Bikin aplikasi penghitungan waris. Nah. Hadirin yang dirahmati Allah s.w.t. Kedepan boleh jadi tidak ada seperti itu. Meskipun motif mereka itu apa yang merumuskan? Motifnya adalah pasar. Tetapi. Kita jangan sampai tergoda oleh pasar. Kenapa? Harus punya tujuan tersendiri. Karena dengan tujuan ini. Allah s.w.t. akan menurunkan an-najah. Walaupun tidak salah juga. Kita sehingga. Jadi untuk guru-guru yang SMA. Anak-anak yang kita bina ini. Jangan sampai terfikir. Anak-anak ini. Endingnya. Goalnya adalah. Diterima di perguruan tinggi favorit. Kalau hanya itu. Gampang. Apalagi yang SMP. Apalagi yang SMP. Apalagi yang SD. Kan gak ada ujian. Gak ada ujian. Gak jadi masalah. Kita tanamkan bahwa. Targetnya diantaranya adalah. Anak lulus di. Perguruan tinggi negeri favorit. Tak salah itu. Tapi bukan itu sesungguhnya. Agar apa? Agar prestasi itu diturunkan oleh. Allah s.w.t. Kita ikuti maunya Allah. Sehingga kemudian ada kaedah menarik. Bila anda menginginkan Allah. Maka hadirkan semua yang diinginkan oleh Allah s.w.t. Terkait dengan anak-anak kita. Apa itu? Allah ingin anak yang kita didik ini. Tetap dalam kondisi dan status ahsanu taqwim. Dalam keadaan sebaik-baik. Bentuk-bentuk spiritualitasnya. Kemudian juga akli intelektualitasnya. Fisiologinya, fisiknya, dan lain sebagainya. Kemudian juga Allah menginginkan anak-anak yang kita lahirkan. Dan yang kita bina itu. Juga menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ingat pemimpin bagi orang yang bertakwa itu. Bukan hanya maknanya kepemimpinan secara politik. Atau secara manajemen. Tetapi juga kepemimpinan dan keunggulan dalam keilmuan. Seharusnya yang pintar-pintar fisika dan lain sebagainya itu. Kembali kepada para orang-orang menghafal Quran dulu. Coba. Para ulama dulu itu mereka ahli hadis. Ahli Al-Quran. Punya kitab fikih. Punya kitab tafsir. Punya kitab kedokteran lagi. Nah kemarin kan kita sudah dibuat spesialisasi. Kalau ahli matematika ya matematika terus. Enggak ahli tafsir ya. Enggak ahli kedokteran. Ya. Kemudian lagi. Malah dulu ada bahwa menghafal Quran itu gak mungkin disatukan dengan pelajaran umum. Kalau dulu begitu. Ya. Tapi sekarang kan sudah enggak lagi. Kenapa? Karena kembali kepada masa-masa dulu ada ulama yang hafal Quran. Juga punya kitab fikih. Punya kitab hadis. Punya kitab kedokteran dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi. Kalau toh misalnya ini tidak tertulis tak masalah. Yang tertulis gak apa-apa ditulis. Apa kemudian tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran ini. Apa standar kompetensinya dan sebagainya. Oh nanti diterima di perguruan tinggi negeri misalnya. Tak masalah itu. Tetapi. Kita khawatir. Kalau hanya itu. Prestasi yang diturunkan oleh Allah tidak diturunkan. Sehingga yang harus kita lakukan adalah. Kita hadirkan maunya Allah. Kita hadirkan yang diinginkan oleh Allah. Terhadap anak-anak yang kita bina ini. Agar tujuan ini layak mendapatkan prestasi dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mempertahankan anak sebagai ahsan takwim. Dan menyiapkan mereka menjadi pemimpin. Bukan kepemimpinan manajemen saja. Bukan kepemimpinan politik saja. Tetapi mereka menjadi pemimpin dalam semua bidang kehidupan. Dan mereka punya keunggulan di sana. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lima hal semoga bisa kita cerna dan kita terapkan. Agar kita selaras dengan nilai yang dibangun oleh al-mahira ini. Semangat berprestasi. Dengan meyakini prestasi berasal dari Allah. Dan cara untuk menurunkan prestasi dari Allah itu. Dengan mengedepankan lima hal tadi itu. Ada nilai. Kemudian setelah al-qiyam. Kemudian ada al-manhaj. Ada konsep. Setelah ada konsep. Maka kemudian ada an-nidham. Ada sistem. Kemudian ada tim. Dan kemudian ada goyah atau gun. Demikian semoga bermanfaat. Aku lukali hadha. Astagfirullahalewalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.